Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini kita akan coba kalkulasi jadi siapa tau aja teman teman bingung nih sekarang karena harga cabai mahal, harga timun juga mahal sahabat ya, jadi mana nih yang paling untung gitu ya, nah menurut Maman Arja Channel keduanya ini memang ada sisi kelebihan dan kekurangan, kita untuk yang pertama, kita bandingkan dulu dari harga sahabat ya, karena yang membuat orang pengen menanam itu dari harga ya teman teman ya nah dari harga memang tanaman cabai sekarang mahal tanaman timun juga mahal tapi kita hitung gini teman teman ya untuk tanaman timun ini potensi hasilnya besar sahabat ya ini dari sisi harga sekarang kan aduin kalau untuk ecer 8 ribu per kilo teman teman tanaman timun ini misalkan kita pukul rata aja harga 5 ribu sahabat ya taruhlah dari satu bungkus ini kita mendapatkan hasil 5 kintal saja ya 5 kintal kali 5 ribu itu 2 juta setengah sahabat ya nah sahabat tani itu kalau 5 kintal sahabat ya kali 5 ribu itu 2 juta setengah sedangkan kita bisa jual lebih dari 5 ribu untuk hari ini karena eceran itu 8 ribu jadi kadang-kadang ada juga yang beli kesini langsung gitu ya 8 ribu taruhlah yang 2 kintal misalkan harga 8 ribu 8 kali 2 16 lalu yang 3 kintalnya kali 6 ribu misalkan kita oper ya 6 kali 3 18 juga 800 nah itu dari sisi harga teman teman nah dari sisi modal teman teman ya untuk tanaman cabai itu lebih tinggi modalnya karena tanaman cabai itu banyak sekali insektisida ataupun fungisida dan pupuknya yang perlu kita beli sahabat ya dibanding dengan timun kalau cabai itu fungisidanya mahal insektinya juga mahal lalu pupuknya juga mahal sahabat ya karena tanaman cabai harus buat pupuk juga sahabat ya nah dibandingkan dengan tanaman timun sahabat ya kalau tanaman timun itu insektnya 1 juga cukup sebetulnya kita pakai apidora aja udah cukup ya pupuk kebul itu bisa juga dihilangkan sama imidacloprid sahabat ya nah itu untuk dari pesticida ataupun pupuk ataupun fungisidanya kita bandingkan cabai dengan timun tentu menang timun sahabat ya karena hemat di pengeluaran ya hemat di modalnya lalu untuk perawatannya juga untuk tanaman cabai dengan tanaman timun itu beda teman teman ya kalau tanaman cabai itu dibiarin bisa mati teman teman ya tapi kalau tanaman timun ini dibiarin aja pasti menjalar asal ada lanjaran dan tetap hidup teman teman ya kalau tanaman cabai dibiarin tentunya akan berbahaya teman teman ya karena tanaman cabai itu harus dilakukan perawatan yang secara intensif ya kalau tanaman cabai itu harus terus disembay baik insektisida ataupun fungisida bahkan kalsium juga harus selalu disepraikan pada tanaman cabai karena tanaman cabai ini selain putu-putuan juga ulat bahkan lalat buah rawan sekali teman teman ya kalau kurang penyemperayan propenapos pada tanaman cabai ataupun insektisida yang berbau menyengat itu bisa lalat buah yang menyerang sahabat ya jadi kegagalan lebih besar untuk tanaman cabai dari sisi perawatannya sahabat ya nah jadi dari tiga perbandingan ini ini bisa menjadi pertimbangan untuk teman teman semua petani timun misalkan sedikit banyaknya bisa menjadi pertimbangan teman teman kalau untuk saat ini dari harga kalau kita bandingkan menang timun dari perawatan kalau kita bandingkan menang timun dari sisi modal juga menang timun nah sahabat tani jadi bagi teman teman ini merupakan salah satu pertimbangan yang bisa teman teman pertimbangkan pilih mana tanam timun atau tanam cabai kalau untuk saat ini kalau untuk harganya seperti ini tentunya pilih tanam timun kalau menurut saat ini karena teman teman ya kalau kita menanam cabai misal per tahun saja teman teman ya per tahun cabai itu paling dua kali penanaman ya sebelum musim hujan dan setelah musim hujan ya per tahun itu bisa dua kali untuk durasi penanamannya interval penanamannya tapi kalau untuk tanaman timun ini bisa lima kali penanaman nah dari harga juga untuk tahun ini ya dari lebaran puasa sampai sekarang ini harga timun tetap bagus ya tetap mahal bahkan bulan puasa itu waktu itu harganya 10 ribu teman teman ya di daerah Bogor sana juga 10 ribu teman teman ya itu untuk harga timun untuk saat ini teman teman ya dan memang untuk saat ini kita memilih timun karena timun ini lebih besar walaupun sekarang harga cabai 60 ribu harga timunnya cuma 6 ribu atau 8 ribu tetap kalkulasinya menang timun sahabat ya oh ya sahabat tani dari perbandingan yang admin sebutkan ini tentu ada kelebihan dan kelemahan sahabat ya nah untuk kelemahannya timun ini harganya tidak menentu teman teman ya karena gope per kilo teman teman jadi perlu juga kita pertimbangkan kalau di harga timunnya gope atau seribu apakah masih untung kalau tanaman timun modalnya kecil jelas tetap untung sahabat ya tapi kalau misalkan nanam timunnya pakai pupuk yang sultan semua seperti KNO3 putih MKP lalu pupuk-pupuk yang non-subsidi aja ya misalkan NPK grower segala macam pul terhadap yang kayak gitu ya tentunya tetap imbang sahabat ya tapi kalau kita bisa nyimbangi tanaman timun sekalipun murah kalau kita campur dengan pupuk buatan sendiri dengan pupuk organik itu timun tentu lebih unggul dibanding cabai karena tanaman cabai kalau misalkan kita pul organik admin sendiri belum siap ya tanaman cabai itu harus menggunakan pupuk sintetis karena tanaman cabai ini perlu dilebatkan perlu disehatkan sahabat ya selain melebatkan kita juga perlu menyehatkan kalau untuk tanaman cabai karena kalau tidak sehat misalkan alat buah pusarium dan lain-lain itu akan gagal panen kalau untuk cabai kalau untuk timun ini tidak terlalu rumit serumit cabai teman-teman ya oke sahabat tani ini paparan dari Maman Arja Channel dan ada juga sebetulnya bukan dari harga aja ya ada sisi lain dari admin mencabut cabai itu sebetulnya disini kan lahan timun sebelumnya teman-teman ya kita tanam cabai itu sebetulnya untuk rolling saja untuk interval penanaman untuk rotasi teman-teman ya untuk rotasi tanaman karena ditanam timun terus menerus juga tidak baik kita perlu tanami tanaman atau varietas lain selain timun ya kita seling-seling dengan tanaman lain supaya tanaman timunnya baik lagi gitu bagus lagi dan Alhamdulillah ini walaupun tadinya timun suri timun komandan timun batara lalu kita tanami cabai lagi dan kita tanami timun lagi Alhamdulillah di lahan bekas atau lahan janda ini timunnya tetap maksimal teman-teman ya dan buahnya juga bagus juga berbuah lebat oke sahabat tani seperti ini untuk perbandingan menurut Maman Arja Channel untuk kalkulasi ini mungkin jadi pertimbangan teman-teman untuk dikalkulasikan mana yang lebih baik untuk saat ini menanam timun atau menanam cabai karena kalau menanam timun itu lebih mudah dalam perawatan lebih murah dalam modal pupuk dan juga lebih cepat panen teman-teman ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan mohon maaf ya ini bukan membandingkan bukan berarti admin menyuruh teman-teman menanam timun ya tapi seperti inilah faktanya untuk saat ini ketika harga cabai mahal dan harga timun juga mahal oke sahabat tani admin akan lanjutkan dulu untuk pemetikan timunnya untuk hari ini terima kasih sudah menyaksikan oh ya sahabat tani mungkin teman-teman bertanya ini timun ini sekarang usianya berapa ini timun ini sekarang usianya 41 HST ini insya Allah masih banyak waktu-waktu dan banyak buah-buah yang masih kita tunggu dan ini tentunya akan lebih sering lagi kita akan memetik timun dan harganya juga cukup bagus ya ini kita akan melakukan penyeprayan nanti setelah kita melakukan pemetikan kita akan pupuk lagi terus kita pupuk lagi sampai benar-benar timun ini habis teman-teman ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini terima kasih sudah menyaksikan tanaman timun usia 41 HST tanaman timun Mira F1 benih bertiwi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati